Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung meletakkan batu pertama renovasi Masjid Jami At-Takwa di Desa Mendelo Indah, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Mwaro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris sangat mengapresiasi masyarakat yang kini berlomba-lomba, membangun dan merenovasi masjid. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamin undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi tingginya semangat warga dalam perlomba-lomba untuk mengembangkan pembangunan masjid. Karena dengan didirikannya masjid merupakan rumah Allah, tempat ibadah umat muslim, terutama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hal itu disampaikan Gubernur usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid Jambik Atakwa yang berlokasi di desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, Jumat 17 Februari. Karena itu, karena penggunaan sudah sangat kuat, saya kira masjid ini sudah boleh terletak, perlu saya kira untuk di renovasi. Nah, pemerintah tentu mendukung, saya mendukung, membantu agar masyarakat bisa cepat untuk selesai masjidnya. Sehingga nanti, ganas ibadah bisa lancar di masjid ini nanti. Untuk diketahui, masjid ini nantinya akan dibangun dua lantai dengan luas 22 x 27 persegi yang diprediksi menelan anggaran 3,98 miliar rupiah pada tahap pertama. Diharapkan nantinya, Masjid Jambik Atakwa yang berada di dekat dua kampus besar yakni Universitas Jambi dan UIN Estes Jambi menjadi ikon desa Mendalo Indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!